Selamat pagi semuanya Hari ini saya akan sharing tentang kejatuhan Adam Hari ini saya ingin berkata kepada anda tentang kejatuhan Adam Yang ada di dalam kejadian pasal 3 Kisah mengenai kejatuhan Adam Kisah mengenai kejatuhan Adam Sangat penting Tanpa itu Sangatlah mustahil bagi kita untuk mengerti drama Adam Dalam perikot hari ini Dalam perikot hari ini Kita membaca bahwa Orang tua pertama kita Adam dan Allah Melanggar kepenangan kerja Trespass Sorry, trespass Kepenangan kerja Kepenangan of work Kepenangan of work Dan manusia Dalam kejadian pasal 2 ayat 16-17 Dalam kejadian pasal 2 ayat 16-17 Kita menemukan bahwa Tuhan memerintahkan manusia Kita menemukan bahwa Tuhan memerintahkan manusia Untuk tidak makan buah dari pohon terlarang Tetapi dalam kejadian pasal 3 ayat 1-6 Kita menemukan bahwa Adam dan Hawa memakan buah itu Mereka dicobai oleh iblis Mereka dicobai oleh iblis Mereka dicobai oleh iblis Mereka dicobai oleh iblis Ini membuat Tuhan memutuk mereka 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 Kursus Mulai dari saat ini Orang tua pertama kita Hidup di bawah suhu Kursus Semua manusia di bawah kursus Semuanya di bawah kursus Berbicara secara Alkitabia Biblicalist Biblically, no, biblically speaking, dikutub berarti, kursus, kursus, dilarang dari tempat, adanya berkah. Dalam periksa parian ini, in today's passage, kita menemukan gambaran agrikultural. Kita menemukan gambaran agrikultural, tentang duri dan semak. Dari kursus dan kursus. Gambaran ini mewakili semua masalah dengan kerja. Gambaran ini mewakili semua masalah dengan kerja. Semua permasalah dengan kerja. Semua permasalah dengan kerja. Semua permasalah dengan kerja. Semua permasalah dengan kerja. Gambaran ini mewakili semua masalah dengan studi. Semua permasalahan dalam relasi kita. Semua permasalahan dalam relasi kita. Semua permasalahan dalam pertemanan kita. Semua permasalahan dalam persekutuan kita. Semua permasalahan dalam persekutuan kita. Semua permasalahan dengan diri kita. Semua permasalahan dalam diri kita. Tetapi kita tidak boleh salah pahami ini. Tetapi kita tidak boleh salah pahami ini. Tetapi kita tidak boleh salah pahami ini. Pekerjaan itu sendiri bukanlah sebuah petukan. 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 Pekerjaan itu bukan sebuah petukan. Diri kita juga bukan sebuah petukan. Karena kita diciptakan untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk belajar bagi kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk belajar bagi kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk memiliki relationship bagi kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk belajar bagi kemuliaan Tuhan. Untuk belajar bagi kemuliaan Tuhan. Ini bukanlah air dari kisah. Ini bukan air dari kisah. Sang Iblis tidak begitu beruntung Karena kita memiliki harapan Kita memiliki seorang Yang menyelamatkan kita dari kutukan tersebut Yang menyelamatkan kita dari kutukan tersebut Keselamatan ini adalah anugerah dari Tuhan Keselamatan ini adalah anugerah dari Tuhan Keselamatan ini adalah anugerah dari Tuhan Apa itu? Selvation 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 Ini adalah anugerah dari Tuhan Ini adalah anugerah dari Tuhan Sekarang kita tidak lagi ada di bawah kutuk Sekarang kita tidak ada di bawah kutuk Sekarang kita tidak lagi ada di bawah kutuk Terima kasih kepada Tuhan bagi anugerah Tanpa anugerah ini Kita bukanlah apa-apa Hari ini kita harus ingat bahwa Oleh anugerah kita diselamatkan Dan kita tidak hidup di bawah kutuk lagi Dan kita tidak hidup di bawah kutuk lagi Sekarang kita bisa bekerja bagi kemuliaan Tuhan Sekarang kita bisa bekerja bagi kemuliaan Tuhan Sekarang kita bisa memiliki persekutuan bagi kemuliaan Tuhan Sekarang kita bisa memiliki pertemanan bagi kemuliaan Tuhan Sekarang diri kita bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang diri kita bagi kemuliaan Tuhan. Kita masih menemukan duri dan semak. Kita masih menemukan duri dan semak. Kita masih menemukan duri dan semak. Tapi kita percaya bahwa. Kita percaya bahwa. Roh Kudus akan selalu menemukan kita. The whole spirit always guide us. Untuk mengalahkannya. Overcome. Overcome mengalahkannya. Overcome. Kita harus mengalahkannya duri dan daging. Dalam pekerjaan kita. We must overcome thorns and distils in our work. Kita harus mengalahkannya duri dan daging dalam studi kita. We must overcome thorns and distils. Thorns and distils. In our work. In our study. Kita harus mengalahkannya duri dan semak dalam diri kita. Kita harus mengalahkannya duri dan semak dalam diri kita. Kita harus mengalahkannya duri dan semak dalam diri kita. Kiranya Tuhan menolong kita. May God. May God always. Please pass. Menolong kita. Help us. Help us. May God. May God always help us. Amen. Amen. Thank you. Okay. Give it up.